Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Penyaluran program BPMT di desa Pawindan yang tuai polemik, namun ada yang lebih mencolok yaitu KPM yang mengembalikan komoditi karena diduga ada intervensi dari salah satu warung yang ditunjuk oleh pemerintah desa. Yang tadinya KPM datang dan membelanjakan uangnya di agen e-warung yang sesuai keinginannya, sempat memilih dan menimbang sendiri barang yang diinginkannya akan tetapi 30 menit ke depan KPM tersebut mengembalikan barang komoditi dengan dali di perintah salah satu warung untuk membeli ke warung tersebut. Terus ayah, di warung duren, di pesanan ibu, terus ayah. Jadi, kelanjaan ibu mesyata warung itu di piwarang di ujian dari warung duren. Kebingungan pun muncul dari para KPM yang tadinya ingin bebas belanja setelah menerima uang, namun dalam kenyataan di lapangan KPM kebingungan. Pesannya sudah ke sini dari kemarin. Kalau sebelumnya belum pesan ke sini, mau kemana-mana silahkan kan. Karena dia sudah belanja, pesannya ke sini. Di sini sudah menyiapkan belanjaan. Mau dikemanain lagi belanjaan itu karena daging banyak. Harganya bukan sedikit daging. Ya cuma begitulah. Saya selaku agen e-warung, saya menyediakan komoditi sesuai pedum yang diarahkan pemerintah. Tadi ada KPM yang datang ke sini. Langsung mereka membeli, memilih sendiri komoditi yang disiapkan di sini. Mereka memilih sendiri komoditinya sesuai keinginan mereka. Menimbang sendiri komoditi yang mereka beli. Jadi memilih satu-satu butir telur sama kentang. Buah-buahan juga dipilih sendiri dan dikiloh sendiri. Kemudian dia membayar, sudah langsung dibawa pulang sama KPM-nya. Tapi dikembalikan saya bersedia menerima komoditi yang sudah dibuka meskipun sudah dimasak. Dia dikembalikan lagi ke KPM tersebut yang mengembalikan komoditi semua. Membantu KPM yang terlantar, yang kebingungan... Dari Kabupaten Ciamis, KELUYUS TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!